Halo, perkenalkan nama saya Ibu Anini, saya pendiri Bank Sampah Bapauce bersama dengan Ibu Wiwi kembara saya. Kegiatan saya selain memilah sampah di Bank Sampah Bapauce, saya juga sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Wiwi, saya mendirikan Bank Sampah Bapauce di wilayah Pesangraan bersama pembara saya itu Ibu Ani, kami sama-sama mendirikan Bank Sampah Bapauce. Keseharian saya dalam kepengurusan di Bank Sampah Bapauce ini, saya sebagai sekretaris dan Ibu Ani itu sebagai ketua. Jadi saya di sini sebagai pendata atau mencatat barang yang datang, lalu saya timbang dan setelah penuh kurang lebih dua minggu, tim kami dari Pendol RBU akan mengambil barang ke kita. Awal kami mendirikan Bank Sampah Bapauce ini, karena kami melihat banyak sampah di mana-mana. Lalu kami berinisiatif untuk mendirikan Bank Sampah. Setelah itu terbitlah Pergub 77 dari Kelurahan yang mewajibkan bahwa setiap RW itu harus ada Bank Sampah. Dan kami mendirikan Bank Sampah bersama Ibu Ani dengan nama Bapauce atau Bawa Pohonceri. Setelah saya mendirikan Bank Sampah Bapauce, pandangan saya tentang sampah itu berubah. Yang awalnya saya tidak peduli dengan sampah, akhirnya ternyata sampah itu ada nilai jualnya. Dan saya bisa mengajak warga untuk memilah sampah agar lingkungan itu menjadi bersih dan rapih. Orang Bank Sampah Bapauce di Paguyuban Bank Sampah se-DKI, alhamdulillah Bapauce diangkat atau ditetapkan sebagai sekretaris asopsi, yaitu Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia, sejakarta selatan. Di mana di asopsi itu kita memfasilitasi barang-barang daur ulang, mengumpulkan sampah, dan mendaur ulang sampah anorganik. Di antaranya yaitu bungkus kopi saset bisa dijadikan tas, kerajinan tas, dan juga kertas bisa dijadikan tempat tisu, tempat makan, dan juga bangku. Satu lagi untuk organiknya, yaitu mijel atau minyak jelanta, bisa didaur ulang, dijadikan sabun cuci baju. Harapan untuk sahabat AVO, agar bisa memilah sampahnya sendiri, atau bisa mengirimkan sampahnya ke bank sampah-bank sampah terdekat. Harapan saya kepada sahabat AVO, agar sahabat AVO itu lebih ular lagi terhadap sampahnya. Dan sampah sahabat AVO bisa dikirimkan ke bank sampah-bank sampah yang ada di wilayah masing-masing. Karena di bank sampah itulah sampah akan menjadi lebih bermanfaat, dan didaur ulang untuk menjadi barang yang lebih berguna lagi. Jika lo sampah dibuang sembarangan, maka sampah tersebut tentu akan tidak bermanfaat, dan akan kemungkinan menjadikan barang-barang atau dijadikan barang palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!